Pemerintah Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Cabung Timur selasa pagi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang Kecamatan Muara Sabak Barat tahun 2018. Hadir langsung dalam acara ini Wakil Ketua DPRD Tanjung Cabung Timur Markaban beserta sejumlah anggota DPRD Tanjab Timur daerah pemilihan satu Kabupaten Tanjab Timur. Selain anggota DPRD hadir juga unsur muspika Kecamatan Muara Sabak Barat seluruh perangkat kelurahan se-Kecamatan Muara Sabak Barat tokoh masyarakat, ulama, dan perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Cabung Timur. Musrenbang yang dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor Kecamatan Muara Sabak Barat ini fokus membahas pembangunan prioritas yakni infrastruktur jalan, bidang pendidikan, kesehatan pariwisata, dan pengentasan kemiskinan. Wakil Ketua DPRD Tanjab Timur Markaban mengungkapkan pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan sejalan dengan keinginan masyarakat Muara Sabak Barat dalam mendorong semangat hidup masyarakat. Markaban mengharapkan adanya pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, dan kesehatan serta pelatihan-pelatihan untuk pengentasan kemiskinan di Kecamatan Muara Sabak Barat. Karena apa jumlah dari peserta DPRD itu nambah terus? Sementara Kecamatan Muara Sabak Barat Ari Julian Saputra mengungkapkan, pihaknya memohon dengan sangat kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Cabung Timur agar dapat merealisasikan usulan tersebut ke RKPD 2019 karena Kecamatan Muara Sabak Barat sangat terbatas anggaran. Mengingat wilayah Kecamatan Muara Sabak Barat ini merupakan kelurahan dan tidak ada desa. Menurutnya Kecamatan Muara Sabak Barat yang terdiri dari tujuh kelurahan ini merupakan tolak ukur pembangunan di Kabupaten Tanjung Cabung Timur karena ibu kota kabupaten berada di Kecamatan ini. Sebagai ibu kota kabupaten, Kecamatan Barat menjadi ibu kota kabupaten, memang masyarakatnya juga harus, mindset-nya terbuka untuk itu. Jadi memang selain infrastruktur yang memang kami ajukan, kami juga mengajukan untuk pengentasan kemiskinannya, kemudian dari pendidikannya, kesehatannya, sampai dengan... Eko Wijaya, Cek TV melaporkan.